Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Yang meranggotakan Ajeng Nurul Komaria Elsa Nurismandita Dan Willy Pradana Putra Akan menjelaskan mengenai materi K-Nearest Neighbor Terdapat beberapa bahasan Yang akan dijelaskan di dalam video ini Di antaranya yaitu mengenai Definisi dari K-Nearest Neighbor Selanjutnya yaitu mengenai Prinsip kerja, kelebihan dan kelemahan Dan yang terakhir adalah Praktik dengan aplikasi R K-Nearest Neighbor Merupakan salah satu Metode klasifikasi non-parametrik Yang mengklasifikasikan Suatu objek ke dalam test set Berdasarkan mayoritas kelas Dari sejumlah K-T tangga terdekatnya Di dalam training set K-M merupakan Benangan blood positif Yang ditentukan oleh pengguna Semakin kecil nilai K Maka akan semakin rentan Terhadap outlier Selanjutnya yaitu Prinsip kerja dari KNN Misalkan kita memiliki Suatu serdata tentang ideal Atau tidaknya seseorang Berdasarkan variable tinggi badan Dan berat badan Lalu kita ingin memprediksi Suatu individu baru Masuk ke dalam kelas yang mana Dengan KNN Kita dapat mengklasifikasikan Suatu objek Berdasarkan mayoritas kelas K-T tangga terdekatnya Untuk mengetahui Objek mana yang menjadi Tetangga terdekatnya Dilakukan perhitungan jarak Dengan rumus sebagai berikut Misalkan kita menggunakan K sama dengan 4 Maka kita perlu mencari tahu Mayoritas kelas Dari 4 tetangga terdekatnya Dan berdasarkan data Diketahui bahwa Mayoritas kelas 4 tetangga terdekatnya Adalah kelas ideal Sehingga Dengan algoritma KNN Suatu individu baru tersebut Diprediksi Masuk ke dalam Kelas ideal Selanjutnya Yaitu Kelebihan dan kelemahan Dari KNN KNN memiliki kelebihan Dan juga kelemahan Untuk kelebihan dan kelemahannya Dapat dilihat Sebagai berikut Baik teman-teman Kita akan melakukan Analisis KNN Menggunakan Data iris Dan Package KKNN Langkah yang pertama Yang kita lakukan Adalah Menginisiasi Bahwa Iris Merupakan data Yang akan kita gunakan Data iris ini Memuat Atribut Tentang Panjang lebar Dari kelopak bunga Dan Panjang lebar Dari mahkota bunga Atribut spesies Merupakan Klasifikasi Dari 4 karakteristik Atribut yang lain Selanjutnya Kita akan mengambil Sample Sebenarnya 50 Yang akan dijadikan Sebagai data testing Dan Sisanya Akan kita gunakan Sebagai data training Jika kita ingin Melihat dimensi Dari Data testing Maupun data training Kita bisa Menggunakan formula DIM Selanjutnya Kita akan Memanggil Package KKNN Dan pastikan Bahwa teman-teman Telah mendownload Package Karena kita akan Membuat model Dari data training Untuk menemukan Nilai K terbaik Dimana Nilai K maksimal Yang akan diproses Adalah 10 Dasarkan Model yang terbentuk Didapatkan Nilai K Terbaiknya Selanjutnya 9 Dengan minimal Misclassification Sebesar 0,03 Yang perlu Ditaris bawahi Bahwasanya Nilai K terbaik Dan nilai minimal Misclassification Ini bisa berubah Apa ya teman-teman Jadi tergantung Pada Nilai data training Kita gitu Dan data training Sendiri itu Sifatnya random Kita juga bisa Melihat tingkat Misklasifikasi Untuk setiap K menggunakan Formula ini Selanjutnya Dengan model Yang sudah dipangun Dengan data training Kita bisa Melihat akurasi Prediksi Menggunakan data testing Kita harus Menginisiasikan Bahwa Prediction Merupakan Prediksi dari Model Dan nilai Main 5 Merupakan Letak Dari Atribut Species Yaitu Pada Kolom Yang kelima Dari Conversion Merupakan Di atas Dapat Lihat bahwa Model yang Dibunakan Cukup Baik Hal ini Juga Dapat Dilihat Dari Nilai Akurasinya Nilai Akurasinya Dihitung Dengan Mengembalakan Nilai Diagonal Dibagi Dengan Jumlah Data Yang ada Dan Dapatkan Seles Pesat 0,96 Yang berarti Secara Umum Model ini Memiliki Akurasi Yang Tinggi Karena Nilainya Lebih Daripada 90% Dan Cukup Sekian Yang Dapatkan Paparkan Apabila Ada Kekurangan Kami Maaf Assalamualaikum Warah Wabarakatuh